Hai awal mulai mendapat kabar almarhum Amar meninggal dari mana was subuh dari kematian itu kan bukan nomor urut ya bahasanya bukan berarti yang lebih tua juga yang duluan mati gitu atau meninggal gitu man meninggal tuh bisa kapanpun kan yang tahu itu hanya Allah Allah jadi ini banget gitu jadi pengingat kita ya ingat-ingat ya tapi sebelumnya nggak tahu nggak tahu ini juga baru tahu dari teman-teman kan tadi ya kondisinya tapi juga nggak pernah tiba-tiba katanya nge-drop ya kalau misal secara ini nggak tahu mungkin terakhir ketemu kapan Mas udah lama banget bahkan komunikasinya juga waktu itu lewat WhatsApp dan DM dari Instagram gitu ngobrol gitu aku udah lama banget mungkin kalau untuk komunikasi sendiri udah itu yang terakhir tuh udah lama ada saya juga lupa dukapan ya waktu sempatlah ngobrol soal apa gitu adalah satu satu penyakaran kita ngobrol gitu cuma lama banget kita pernah ke rumah Duda ya sama-sama Oh ya betul ada foto itu apa mengandung banyak apa ya di dalam nilai foto rame rame rumah Duda yang paling muda ternyata kita semua ya kita ya itulah umur kan tengah-tengah itu bilang nggak menang tua atau muda ya ya beliau paling kecil disitu ternyata beliau jual yang sudah selesai disini ya udah Allah di dunia diberikan kesempatan ibaratnya penyerin tanah yang baik tapi yang bisa kita ambil hikmah juga maksudnya di umur beliau muda ketika di rumah Duda beliau silaturahminya Masya Allah itu saya ini deh Masya maksudnya biasanya kita kalau masih kecil kan malu-malu untuk ini tapi beliau yang mau berkunjung atau mau bersilaturahmi sama bahasanya yang lebih senior masih pahamnya masih lebih lebih tua gitu ya ya maksudnya itu Masya Allah banget tuh beliau tuh Oke melihat sosok almarhum sendiri seperti apa Mas beberapa kali sih ngeliat di ada beberapa video dan dari teman-teman yang lain juga kan kalau masa beliau juga ambil kuliah saya lupa di konsol di Ibn Khaldun kalau nggak salah ya kalau nggak salah nah cuman memang lihat semangatnya beliau luar biasa selaturahmi kepada teman-teman dan saudara-saudara lain-lain juga luar biasa banget gitu ya terus eh bagaimana juga lihat pernah beliau misi semacam sharing gitu ya itu juga bagus banget pendekatan untuk kepada audiens itu juga bagus banget pesan-pesan disampaikan juga Masya Allah banget gitu Yusya mudanya sudah sangat memberikan manfaatnya pada generasi muda ya betul-betul memberikan contoh yang baik kita melihat saat kita umur 20 kayaknya kita belum berpengaruh jauh 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 bersyukkan Allah diterima semua aman-amalannya dan untuk keluarga beliau diberikan ketabahnya amin amin salah seharga